Intro Halo apa kabar semua Senang sekali sehari ini Ayu Nengtes dapat menjumpai Kembali dalam program kesayangan kita Dokterku disiarkan langsung dari Studio El Sinta TV 8,8 FMV Radio Bandung Dan 95,7 FMV Radio Semarang Seperti biasa selama 1 jam ke depan Kami akan menyajikan informasi Seputar kesehatan Anda Dengan tema hari ini mengenai low back pain Bagi Anda yang ingin tanya silahkan di 021-250-36 Atau bisa juga kirim pertanyaan ke email kami Di dokterkuelcinta.co.id Dan hari ini Nah resumen kita adalah Dokter Ida Narulita Dewi SPKFR Beliau adalah dokter spesialis Kedokteran fisik dan rehabilitasi Dari Rumah Sakit Hermina Citnegara Kita sampaikan dulu Dokter Ida panggilannya Yang sudah duduk di samping aku ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabarnya bagaimana? Alhamdulillah Alhamdulillah Terpancar ya ora-ora Bahagianya gitu ya Amin Amin gitu ya Hari ini dok temanya seru deh Yaitu menanya low back pain Sebetulnya kalau low back pain ya Atau nyeri apa ya Nyeri pinggang Nyeri punggung bawah Benar kan gitu ya Aku pun pernah lah ya mengalami itu Walaupun juga hanya satu hari dua hari sih Alhamdulillah Dibawa istirahat Tiduran terlentang gitu ya Bahasanya rebahan lah Bahasa orang-orangnya Alhamdulillah tuh hilang gitu ya dok ya Tapi kan yang agak-agak repot Atau kasihannya buat teman-teman Atau saudara-saudara kita di luar sana Yang maaf sudah Berminggu-minggu Berbulan-bulan Kok nyeri low back painnya ini tuh Nggak hilang-hilang gitu ya Jadi kan harus dicari tahu penyebabnya apa Dengan melakukan pemeriksaan Tapi sebetulnya low back pain Itu apa sih dokter Maksudnya ada sudut pandang khusus Nggak ada dokter sendiri mengenai tema hari ini Iya Low back pain Itu sudah tidak awam lagi ya istilahnya ya Adalah sensasi nyeri Pada punggung bagian bawah Yang umumnya disebabkan oleh otot Atau istilah ininya ya Biasanya neuromuskulo Atau muskuloskeletal Nyeri gitu ya Iya faktor sumber dari nyerinya Umumnya berasal dari Nyeri kan juga beda-beda ya Balik lagi tuh ke persepsi gitu Dan ada yang sensasi nyeri Iya sensasinya di sebagian orang Ada yang terasa sangat mengganggu Ada juga yang Ah nggak papa Masih bisa enak kok Yang jadi bawa aktif Subjektif Subjektif Begitu ya dok ya Tapi sebetulnya gini Kalau bicara secara anatomis tuh Kesannya kompleks ya Tapi kita juga pengen tau juga sih dok Artinya gini Itu kan tulang belakang nih Sebetulnya Mengapa sih kok bisa jadi Di area sini ya Kenapa bisa jadi nyeri Artinya Itu pemicunya apa Karena tiap orang pasti beda-beda gitu ya Tadi dokter bilang Apa ototnya Atau mungkin Kena sarafnya Kalau orang lama bilangnya seperti itu Atau mungkin Apa sih sebetulnya dokter Kalau mau diteliti lebih jauh lagi Singkat aja Di situ kan ada banyak faktor ya Memang pada umumnya Penyebabnya adalah otot Yang paling sering Jadi 97% itu mekanik Mekanik Pengertiannya apa tuh mekanik Mekanik itu Pengertiannya adalah postur Oh postur Postur bisa Kemudian aktivitas-aktivitas Salah penggunaan yang berlebihan Overuse Repetisi berulang Betul Atau Yang salah Jadi mungkin Posisi Posisi betul Ergonomik posisi yang Kurang Dalam melakukan aktivitas Oke Jadi sebagian besar tuh Kira-kira tuh karena Tadi ya dok ya Artinya lifestyle kita juga gitu ya Betul Misalnya postur tadi Duduknya mungkin kurang Apa tegak Atau mungkin kebiasaan-kebiasaan Yang ternyata Kebiasaan buruk Dalam melakukan aktivitas Kebiasaan buruk Dalam melakukan aktivitas Yang salah Yang kurang tepat Udah gitu Repetitif dilakukan tiap hari Jadi overuse juga Jadi lama-kelamaan Oh berarti itu kronik Sifatnya Atau bisa juga Nyirinya akut dok Bisa Jadi bagaimana dok Bisa akut Bisa berulang Ya seperti itu Bisa berkepanjangan Kronik tadi Jadi berkepanjangan gitu ya Berkepanjangan Tergantung penyebabnya Berarti yang aku Akut ya dok ya Waktu itu Terus alhamdulillahnya Hilang tuh Keluhannya hilang Hilang dalam Berapa hari Dua hari ya Tapi kalau yang kronik Jadi menetap Kesannya tuh Ada juga yang hilang timbul Begitu ya dok ya Tapi ada juga yang menetap Jadi semakin lama Semakin Progres menjadi Betul Progresif ya Berarti kalau dilihat Dari penyebab Itu apa mungkin dok Kan tadi 70%nya Memang karena Karena kitanya gitu kan Faktor dari manusianya Tapi bisa juga gak sih Memang mungkin ya Ini sekilas Apa ya Pandangan aja Misalnya Apa mungkin ada penyakit khusus Atau mungkin selain faktor kebiasaan Faktor usia juga Faktor mungkin ada Musalah hormonal atau apa Bisa juga ya dok ya Bisa jadi ya Jadi sekitar 10% Itu degeneratif Degeneratif Proses degeneratif Berkorelasi dengan Faktor usia Yang seperti itu Sekitar 10% Kemudian sekitar 4% Itu yang penjepitan sarap Istilah awamnya Seperti itu ya Atau HNP Betul Oke Jadi karena usia Bisa usia Bisa Faktor U gitu ya Jadi resiko Atau tadi memang ada HNP Atau mungkin Ada trauma apa Sebelumnya Trauma betul Sekitar 2% Sampai 1% lah ya Atau mungkin yang terkait dengan Penyakit-penyakit khusus lainnya Dok ya seperti Akan ada ya itu ya Misalnya Skoliosis lah Atau apa Bisa juga ya dok ya Jadi sangat beragam sih Tergantung dari profil Masing-masing orangnya itu ya dok ya Tapi yang jadi Persoalan disini Sebenarnya ini Berbahaya nggak sih Atau berlebihan nggak sih Dengan istilah itu Atau sebenarnya Tidak membahayakan Tapi khususnya akan Mengganggu kualitas hidup kita ya dok ya Betul Kan ini tadi banyak dialami Oleh usia muda Atau usia Sebenarnya rata aja Atau bagaimana sih Pengalaman dokternya Yang presentasinya besar Populasinya adalah Usia 22-25 sampai 55 tahun Oh muda ya Pas lagi aktif-aktif Karena aktif itu Aktifitasnya Atau mungkin resiko pekerjaan Barangkali dokter Betul kerjaan juga berkenaan Dan itu juga Untuk mengatasi nyeri itu sendiri Kan ada tahapan-tahapannya juga ya dokter Gantung Walaupun tadi nyeri itu Sifatnya subjektif Tapi kalau diukur dengan pemeriksaan Kan bisa ketahuan juga Ini ringan Sedang atau beratnya Gitu ya dok ya Jadi kalau peran rehab medik nih Kedokteran fisik dan rehabilitasi Rehab medik lah ya Ini kan kalau untuk mengatasi Nyeri lut Nyeri lutut tuh kan Nyeri pinggang Itu kan Ya soalnya kan kemarin baru bahas Nyeri lutut nih Kalau nyeri lutut tuh ada yang Untuk mengurangi nyerinya itu sendiri Kan ada yang suntik lah Atau mungkin obatnya yang apalah bentuknya Atau mungkin ada alat bantu Yang dipasang lah atau apa Terus juga perbaikan lifestyle Nah kalau untuk nyeri pinggang Ini sendiri Untuk rehab mediknya sendiri Dengan juga Mungkin dokter spesies lain Itu bagaimana Perbedaan perannya Begitu Jadi kalau kami di Rehabilitas simetrik Memang kalau lo back pain Tahap awal bisa ke dokter umum Kalau yang simple ya Yang mungkin nyerinya Baru pertama kali Tidak ada riwayat trauma Yang positif Kemudian Tidak ada deformitas Dari Dokter umum pasti tahu ya Itu deformitas Tidak ada perubahan Perubahan struktur Oh ya Kemudian Dan Tidak yang berulang Seperti itu ya Sifat nyerinya juga Tidak yang progres Makin lama Makin meningkat Itu bisa dikasih Untuk dokter umum Mungkin bisa dikasih Apa namanya Obat oral dulu Antinyeri Antinyerinya Dengan visual analysis scale Wah apa itu Dari 0 itu Tidak sakit 10 itu sakit banget Jadi kalau 5 itu sedang Biasanya di atas 5 Sudah mulai mengganggu Aktivitas sehari-hari Yang menimbulkan Jadi istirahat juga Tidak nyaman Bisa datang ke rehabilitasi medis Untuk evaluasi lebih jauh Sekiranya kalau itu problemnya adalah Dari muskuloskeletal Itu biasanya kita gunakan Modalitas Terapi modalitas Selain obat oral Kemudian Kita juga memberikan home program Eksersis Berupa eksersis yang baik dan benar Seperti itu Berarti kalau tujuan tadi kan Obat kita konsumsi Minum gitu ya Itu untuk mengurangi nyeri ya Kalau ini apa Penguatan fisiknya Mempertahankan fungsinya Atau apa begitu dok Tujuan dari Ini sifatnya suportif Atau utama Atau bagaimana dokter Untuk Atau tergantung dari derajat Ringan sedang beratnya juga dok Biasanya hanya Membunuh rasa nyeri Ya mungkin kalau Menghilangkan rasa nyeri maksudnya Kalau misalkan Betul Kalau karena mungkin aktivitas yang Salah misalnya duduk lama Kemudian Atau habis mengangkat beban Yang cederanya Tidak terlalu ekstrim Di daerah otot Dan muskulus kertal Di situ Itu kita pantau dulu Dengan obat itu Begitu tidak mampu Baru kita tambah dengan Terapi modalitas Seperti pemanasan Terapi modalitas istilahnya Terapi modalitas Atau terapi fisik Biasanya bilangnya Seperti itu ya Dengan menggunakan Pemanasan Giatermi Atau dengan menggunakan Ultrasaw Dan mungkin laser Banyak Banyak pilihan ya Betul Banyak pilihan ya Yang prinsipnya adalah Meredam inflamasi Kemudian merangsang Bentukan sel-sel kolagen Di daerah situ Sehingga fleksibilitasnya Akan lebih membaik Oh luar biasa ya Membaik ya Seperti itu Jadi ada terapi panas juga tadi Kemudian Edukasi pasien itu penting Dengan eksersis yang baik dan benar Meningkatkan fleksibilitasnya di rumah Seperti misalkan Selain fleksibilitas Juga menguatkan otot perut Dan otot tulang belakang Otot-otot yang berada di pinggang Karena kalau hanya mengandalkan Obat-obatan Medikamentosa Itu kurang efektif ya dok Karena Kalau di pinggir- pinggir Tadi ada home program segala Justru yang Itu yang perlu dilakukan Setiap hari Secara disiplin Jadi memang Karena ini Kambuh-kambuhan Atau bagaimana bisa dibilang Itu kan Mengurangi nyeri aja Bukan yang Oh kalau dibilang menyembuhkan Nanti ada juga Beberapa bulan lagi Kambuh lagi Jadi modifikasi lifestyle tadi Yang bagian dari edukasi juga Kontrol postural itu penting sekali Kontrol postural Dalam melakukan aktivitas Oh langsung Merambilkan postural Sangat penting Sangat penting gitu ya Jadi itu yang jadi tujuan utama Dari pengobatan Dari sudut pandang Area mediknya gitu ya dok ya Terus itu juga Artinya begini dokter Untuk melihat Atau menentukan Dajat ringan sedang berada Tadi tentunya kan Dengan pemeriksaan Itu biasanya Yang terlibat juga Sebelumnya nih Dokter umum Atau mungkin dokter Bagian sarafnya Atau mungkin bagian Mungkin area tulang Atau apa nih Biasanya bagaimana sih Alurnya dulu di awal-awalnya Boleh Dokter umum Saya rasa Mampu memiliki Pengetahuan untuk Mendeteksi ya Tapi sekiranya Itu tadi Derajat ngeri bertambah Dan mungkin Lebih dari Dua hari Lebih dari satu minggu lah ya Berpanjang Betul Mengganggu aktivitas Sehari-hari Mungkin kita Tambah dengan Modilitas Tapi kalau sekiranya Ada nyeri menjalar Yang makin progresif Menjalar Betul Jadi menjalar Kemungkinan Tadi Iritasi radik ya Seperti itu Ada penjepitan saraf Istilah awam Yang biasa di Ini kan Baru Sekiranya dengan konservatif Tidak membaik Maka kita sarankan Untuk pemeriksaan Lebih jauh Atau konsul ke Ahli bedah Tulang atau saraf Jadi memang Untuk mendeskripsikan Nyeri itu sendiri Ini udah berapa lama nih Lokasinya dimana Menetap di Satu titik lokasi aja Atau menjalar Atau gak Seperti dokter katakan tadi Terutama kalau ada Defisit neurologis Istilahnya yang mulai Kelemahan Mulai Mengecil Ada ya Tanda-tanda seperti itu Kekuatan Deformitas Dan kekuatan kaki Sudah mulai Apalagi yang tadi Sang Jadi yang mungkin Sebelumnya Aktivitas normal Jadi Gak bisa jalan Atau apa kan Ada aja Oke dokter Kita jadikan dulu sebentar Nanti dianjutkan kembali Di segmen selanjutnya Lebih detail lagi Akan ada slide ya dok ya Yang bisa dokter nanti Sekedar Lebih paham Supaya kita lebih paham lagi Insya Allah Amin Dan bisa jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Kami akan kembali Saat-saat lagi Ya pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Di program dokterku Masih membahas mengenai Low Back Pain Bersama dengan Dr. Ida Narulita Dewi SPKFR Beliau adalah Dokter spesialis Kedokteran fisik Dan rehabilitasi Di rumah sakit Hermina Cet Negara Bagi Anda yang ditanya Silahkan di 021-250-6 Atau bisa juga kirim pertanyaan Ke email kami di Dr. Kualsinta At yahoo.co.id Baik Dokter Sebelum kita nanti Bahas pertanyaan juga Dari email Selamacem ya Ini aku Seperti yang sudah Dijanjikan sebelumnya Ada slide ya Jadi slide ini Ini sangat membantu juga nih Khususnya buat penonton Biar dapat gambaran Secara anatomis Seperti apa sih Nah ini slide pertama Tentang apa dulu Bisa ditampilkan Gambaran Ini gambar apa sih dok Bisa mohon dijelaskan Ini adalah gambar Struktur tulang belakang kita Supaya kita tahu Bahwa seperti itulah Yang membuat kita bisa berdiri Oh Ser normal ya Sangat betul Sangat kuat Sangat stabil Kalau secara normal ya Jadi ada Struktur Apa Jajarannya itu Begitu lurus ya Karena ada Pusat gravitasi Itu penting sekali Center of gravity Center of gravity Dari tubuh kita Yang menyebabkan titik berat Jatuh di situ Kalau kita ada Salah dalam menggunakan Apa namanya Postur tubuh kita Posturnya Begitu maksudnya Betul ya Kalau di luar normal ya Kalau yang tengah itu adalah memang Leher itu lordotik Kivotik itu punggung Kemudian lumbal itu sedikit lordotik Kemudian dari sisi samping Itu yang tengah ya Sisi belakangnya Itu ada semacam tulang-tulang yang panjang Yang berfungsi untuk melindungi Karena di dalamnya ada sum-sum tulang Ada sum-sum tulang Betul Keluar serabut-serabut sarap dari celah-celah itu tadi ya Kemudian kalau yang sisi kanan ya Di kanannya kita ya Kanan kita Itu tampak belakang Ya seperti itu Seperti itu ya Ini yang postur Katakalan normal Begitu ya dok Betul Dan itu kita perlu perhatikan juga Ada bantalan-bantalannya Nah ini Buku-buku sendi Bantalannya ini bisa di zoom gak ya Apa di slide selanjutnya dok ya Boleh Coba slide selanjutnya lebih jelas Bantalan itu fungsinya apa Bantalan sedih Shock absorbent Istilah apa Istilah awamnya apa Ya idinya Peredam Ya seperti itu Peredam Peredam Dalam gedang melakukan aktivitas ya Seperti itu Dan kenapa itu berbuku-buku Karena kita melengkung Mobile sifatnya di lumbal itu ya Tidak ada tulang rusuk Seperti itu Lumbal tuh ya dok Di area situ Area lumbar itu yang tidak ada tulang rusuknya Di bawah tulang rusuk Oke ini yang tadi ada yang kejupit lah Atau apa itu yang tadi di awal-awal Itu bantalannya Kalau dia normal itu Disnya sangat Apa namanya Mulus kelihatannya ya Dan padat Ininya apa Fleksibilitasnya itu Dok ada suara telepon masuk Coba disampa dulu ya Bener gak nih Ini agak kecil disini Coba dinaikin deh volume-nya Baik Halo Iya Halo Iya Dengan ibu siapa di mana bu Maaf Ibu Sumiarty Jakarta Iya Ingin tanya apa ibu Kepada dokter Ibu Sumiarty dari Jakarta dok Silahkan Saya ini Saya Sel pagi dok Iya silahkan bu Saya ini Saya reflijepit Kenapa Sudah di operasi Sudah operasi Masih sakit juga Kapan bu operasinya bu Tahun berapa Operasinya Tahun 2017 Desember Sudah operasi Tahun 2017 Tapi sampai sejauh ini Masih ini ya Ada keluhan Seperti itu ya Iya Masih sakit Usia bu Aktivitas usia Usia udah 60-an lebih 60-an lebih Oh jadi ibu rumah tangga aja gitu Atau ada kegiatan apa Dokter ada yang ditanyakan dulu enggak dok Jadi ada riwayat Dari ibu Sumiarty ini 2017 ya Tiga tahun lalu lah Sudah operasi Tapi masih Ada Apa sih Nggak nyaman Nyeri gitu ya Kejalan Nyerinya berulang atau Nyerinya bagaimana bu Bisa diceritakan enggak Iya Kakinya yang sebelah kiri itu keram Keram Oh keram Keramnya di Lokasinya Yang kecil-kecilnya sebelah kiri Pinggang sebelah kiri Pinggang sebelah kiri dok Terasa keram Hilang timbul atau Hampir setiap hari Lama-lama jadi Lomba Lomba 45 gitu Ya Lomba kelima Lomba 45 Ada operasi Lomba 23 Operasinya bagaimana bu Yang udah dioperasi Yang udah dioperasi Lomba 23 Lomba 23 Yang belum dioperasi 45 Yang belum dioperasi 45 Yang sudah dioperasi 23 Oke Keluhannya sejauh ini Yang sangat mengganggu Yaitu keram Di pinggang sebelah kirinya Gitu ya Dokter ada yang ditanyakan dulu Nggak Untuk lebih detailnya lagi Kalau menurut doktor Dokter itu Apa Ada riwayat trauma Atau Apa penyebabnya Atau kompresi Fraktur Atau apa Kenapa ibu dioperasi Atau hanya Karena sarap kejepit Biasanya daerah bawah 45 S1 Coba 5 S1 Ibu semiratnya bisa terhubung kan Ya Penyebab yang harus Menyakuskan ibu dioperasi L2 Tiga L2 dan tiginya itu Waktu itu Juga pernah tahun 1991 Saya jatuh di materum ini Jadi Nggak terasa Udah Udah umur 50-an Udah menopos Terasa kita kettinggang Gitu Terus diperiksa Terus kejepit Ternyata 55 60 Terus terang Terang sakit lagi Waktu usia mulai 50-an Lagi naik kendaraan Tadi ya Tidak Umur 30-an Oh ter 30-an Ini soalnya kecil ya Disini ya Jatuh di metromini Oh dari sininya Jatuh dari metromini Jatuh dari metromini Jatuh duduk pastinya ya Jatuh Iya Gak lagi gendong anak Jatuh gitu Oh gendong anak Pake ada beban lagi tambah Oh dari situ ya Kejadiannya ya Terasanya udah umur 50 Setelah menopos Terus 55 60 Tambah sakit lagi Tambah sakit lagi Terus paruh Terus paruh Makin usianya bertambah Terus paruh Jadi Masih sakit Agak sempat Terus Sakit Sakitnya terus menerus Atau ada rasa nyaman Berkurang dengan posisi tertentu Atau apa Sakit terus Terus menerus Dengan kualitas nyeri yang sama Iya Statis Tapi terus menerus Statisnya nyerinya Kualitas nyerinya Oke Bagi itu bangun tidur Kerem Untuk kaki sulah kiri Kaki yang kerem Iya yang sulah kiri Kaki kiri Iya Jadi seperti menjalar ya dok ya Iya Nyeri menjalar Atau beda dengan kerem Biasanya Kerem mungkin dari otot lokal Oke Oh perlu dibedakan ya Kerem dengan nyeri Kerem di kaki ya Kerem betis atau mana bu Yang nyeri tinggang Nyeri pinggang betul Yang kerem kaki Kerem kiri Nyeri pinggangnya Kiri juga kan Iya Kerem kiri juga ya Oke Satu sisi itu ya Baik Oke kalau gitu Langsung tangkapannya aja Atau saran Untuk ibu semiarti Bagaimana dok nih Karena kan yang dioperasi tadi Dua Tiga Yang empat Lima Iya betul Oke Bagaimana dok Kalau sudah dioperasi Biasanya relatif stabil ya Cuman ibu tadi mengeluh Nyeri Makin bertambah Di usia Lima puluh Lima puluhan Karena menopos tadi Oh Ada faktor hormonal juga Yang berperan Hormonal ya Kemudian Faktor Dengan pada wanita Yang Mulai menopos Biasanya risiko untuk Itu tadi pengapuran Lebih cepat ya Proses-proses seperti itu Kemudian bantalan-bantalan Sendih juga mulai Apa Penyet Kering dan Semuanya Area-area Dan area-area disitu Mulai kering ya Degenerative disease Itu mulai menyerang Kering tuh ya Iya Kemudian Beliau tadi bilang Lumba lima Kalau lumba lima Mulai nyeri Sampai menjalar ke kaki kiri Kerem ya Kerem atau Kerem juga Ada Ada juga Nyeri di Sisi kiri Dan ada rencana Tadi apa Lumba lima Mau operasi Empat lima Empat lima Ya Lima S1 Biasanya Karena disitu keluar Sarap Nervus istiadicus Tadi Yang menimbulkan nyeri Sampai ke Kaki Nanti mungkin ada Slide yang bisa menjelaskan Seperti itu Ditambah dengan Proses degenerative Jadi banyak problemnya Ibu Seperti itu Jadi tadi Faktor usia Jenis kelamin perempuan Sama menjak menopos Hormonal juga Riwayat jatuh Riwayat jatuh juga Atau kebiasaannya perlu diubah nih sebelum mungkin konsul lagi ke dokter yang menangani nyoti itu Saran dari dokter di rumah nih sebaiknya mungkin posisi Ini singkat aja ya Aktifitasnya mungkin yang perlu di highlight disini Itu apa ya Itu tadi Kontrol postural penting sekali Kontrol postural Iya Untuk kemudian Posisi-posisi saat melakukan aktivitas Dan posisi tidur saat istirahat Seperti itu Oke Nanti mungkin slide Nanti ya di slide ya Akan dijelaskan lebih detail lagi ya Membantu mengurangi Baik Oke Kalau gitu nih bu Mungkin tetap harus nonton nih Jangan mau nonton dulu Ini coba slide-nya dilanjutkan kembali dulu ya Tadi Oke ini next aja ya dokter Itu kalau degeneratif disis itu di bawahnya itu ya Mulai beda bentuknya Bentuk tulangnya dan bentuk bantalan sendinya Tadi kan agak penyek apa tuh Mulai bergerigi seperti itu ya Yang paling bawah sisi bawah Degeneratif dis Seperti itu Dan juga degeneratif ya dokter ya Seiring dengan bertambahnya usia makin jadi Tua-tua keladi itu Dan itu resiko penjepitan sarap Seperti itu Resiko penjepitan sarap Next slide Nah ini Rasanya seperti itu tadi Kalau bantalan Memang nyerinya dipinggang Tapi nyeri rambatannya bisa ke kaki Seperti itu Oke Ini kan hanya satu sisi ya dok ya Sisi yang sebelahnya ini kan normal Tidak ada keluhan Ini artinya Ini kita bahas secara umum ya dok ya Kalau yang kiri normal Atau yang kiri yang bermasalah Sisi yang satunya ini Ada kemungkinan Mengalami hal yang sama juga gak sih Karena kan misalnya bebannya di dia semua nih Betul Jadi logikanya seperti apa dok Resiko ke depannya Kalau tidak tertangani dengan Baik Dengan tepat Betul Jadi ibu mesti Benar-benar Baik Kontrol posturnya Karena biasanya Kadang-kadang kalau nyeri di satu sisi Kompensasi ke sisi yang lain Yang sehat Maka akan bisa terjadi juga nyeri Di sisi lainnya Ya Allah Makanya pentingnya tadi penguatan Betul Penguatan otot perut Kemudian otot back Dan kontrol posturnya Itu dengan latihan-latihan khusus ya dok ya Latihan khusus Baik Coba slide berikutnya lagi deh Kita bahas tidak hanya untuk tanggapan Untuk ibu Sumiardi ya Tapi untuk semuanya nih Semua pemirsa Dan juga pendengar VT Radio Bandung dan Semarang Ini Jadi Kan pendengar radio gak bisa lihat slide ya dok ya Jadi Oh gitu Jadi Bisa lihat ya Ini ada gambar apa sih Perbandingan dua postur Atau bagaimana dok Yang bisa dijelaskan detail Iya Kalau ini Postur yang Salah yang Sisi Kiri ya Kiri kita ya Nah itu dimana Lehernya agak maju ke depan Kita ya Lordotiknya lebih Kivotiknya juga Dominan Lordotiknya hilang yang di neck Kemudian di pinggang Hiperlordotik Kurang tegap lah ya Kalau kita layak ke dalam samping Tegap ya Kurang tegap Dan Otot-ototnya Juga Tidak dalam kondisi yang Stand by Oh Jadi titik tumpunya Pusat gravitasi Tidak jatuh pada titik-titik Tumpu Yang seharusnya Seharusnya Pada tubuh itu Ini jadi kurang tinggi juga ya Nampaknya ya Betul Karena gak tegap tadi Yang tegap itu yang Sisi Kanan Kanan ya Jadi Perlu dilatih nih Jadi ala-ala Praga Wati gitu Coba Coba slide berikutnya lagi Tentang apa Nah ini tentang eksersisnya Iya Tentang eksersisnya Latihan-latihan penguatan Dimana kalau Pada ibu Atau wanita ya Itu seringkali Pinggangnya Karena melahirkan Posturnya Lumbalnya itu Lebih melengkung Lebih lordotis Lagi-lagi perempuan Resiko lebih ya Spasmo otot Gampang terjadi Spasmo otot Kemudian penting sekali Melakukan stretch Di otot lumbal Gluteus Sampai ke Hamstring Kaki itu ya Otot-otot kaki Itu yang Gambar paling Kiri atas Sebenarnya ini Ini gak high impact ya dok ya Atau mungkin gerakan Untuk sebagian orang yang Maaf dok berat badannya juga Agak berlebih Nah berlebih itu yang susah Apalagi kalau perutnya Agak Membuncit begitu ya Untuk stretchingnya Kadang-kadang kurang optimal Itu yang menyebabkan Tapi tetap harus diupayakan ya dok ya Diupayakan betul Walaupun kondisinya mungkin agak sulit di awal Tapi tetap harus continue Begitu ya dok ya Dan beberapa sejawat Kadang-kadang menyarankan Untuk turunkan berat badan Turunkan berat badan Penting juga Karena biar bebannya juga gak terlalu Beban pada pinggang juga Lebih berat kalau Obesitas ya Benar-benar Jadi tadi Latihan-latihan seperti itu Nah mungkin kalau yang Belum bisa lihat ya di radio ya Kan bisa juga mungkin Googling Cari tahu ya dok ya Latihan atau exercise-nya Yang bisa dilakukan Ini rutin dok Setiap hari jamnya juga Harus yang stratur Atau bagaimana supaya efektif hasilnya Efektifnya minimal 3-5 kali dalam 5 hari dalam 1 minggu Minimal 30 menit 30 menit begitu ya dok Tujuannya tadi untuk menguatkan Latian stretching dulu Stretching ya Leksibilitas Perbaiki versibilitas Peregangan dulu ya Peregangan kontrol postural Kemudian penguatan otot abdomen Dan otot abdomen itu perut ya Jadi arahnya tuh Pinggang sama perut ya Si abdomen ini ya dok Pinggang-pinggang belakang dan perut Tapi yang gerak tadi kan Kayak kaki ya Semua Karena Tangan ya semua Karena kan otot kita overlapping Overlapping Jadi kalau satu kena Yusel yang lain Jadi intinya Supaya apa sih pusat Tadi bebannya itu Sengaja ditaruh di tengah sini Atau bagaimana sih dok Maksudnya Di tulang yang Di tulang tadi ya Pusat gravitasinya Jadi di lomba Pusat gravitasinya Tepat di Titik tumpunya ini Di lomba bagian bawah itu tadinya Oke Kalau dalam posisi berdiri tegak Tapi kalau posisi Membungkuk Sambil mengangkat beban Maka jatuhnya di situ Ya Gravitasi bumi Dalam kondisi kita Membungkuk Jatuh di pinggang Maka saat kita Ditambah dengan Mengangkat beban High risk di situ Beresiko Karena tumpuannya di situ Sebelumnya juga harus Stretching dulu Gak bisa langsung Tau-tau Latihan seperti itu Ada abah-abahnya Seperti berlari Ada abah-abahnya Bersedia Siap Untuk diri sendiri Kalau mau Mengangkat beban Misalkan Oke Coba slide berikutnya lagi Biar dapat gambaran Mengenai Ini sebenarnya Bagian dari Untuk pencegahan Atau mungkin Kalau yang Untuk sudah mengalami Mencegah supaya Tidak terjadi Tidak terulang Tidak terulang Tidak berburukan Betul Tidak Oh iya Tidak Kambuhan Betul Apa nih dok Gebar apa aja Jadi posisi duduk Penting diperhatikan Dimana otot Otot pinggang Harus berada Dalam kondisi yang Rileks Ada yang benar Ada yang salah Kalau enggak Ditopang dengan Bantal Kelengkungan Lumbar Lordotik lumbarnya Perlu diperhatikan Kemudian Posisi tidur Juga Dimana melatakan Bantal Di bawah kaki Di bawah lutut Tepatnya Sehingga Lordotik lumbar Tidak optimal Bisa berkurang Bisa lebih rileks Tadi juga Kalau mau tidur Telentang Alasnya juga penting Kemudian Tidur Kalau mau tidur Miring Letakkan Di antara Kedua kaki Bantal Dan sedikit Ditekup Sehingga Lordotik lumbar Tidak terlalu Tidak terlalu Maksimal Jadi banyak Tips yang perlu Kebiasaan Kebiasaannya perlu Diperhatikan Terus juga Pada saat Pengemudi Buat yang pekerja kantoran Atau yang Duduk terlalu lama Di depan komputer Main gadget Seharian Nunduk Sebenarnya Hal-hal yang Tanpa kita sadari Yang ternyata Sangat berpengaruh Artinya Punya peran Juga Untuk Mempengaruhi Coba selanjutnya Ada lagi Tidak Gerakan Ini penting Posisi tidur Yang benar Kalau tidur miring Pastikan Struktur tulang belakang Kita berada Pada kesegarisannya Alignment Jadi jangan terlalu Meringkuk Meringkuk ke kanan Meringkuk ke kiri Strukturnya Tidak bagus Karena kalau kita istirahat Maka Bantalan sendi itu Akan Kembali Cairan-cairan yang ekstra Di luar Akan kembali masuk Oh jadi cairannya Bisa Dan kembali Pulih Apa namanya Bentuknya Fleksibilitasnya Juga Penting sekali Jadi benar-benar harus diperhatikan Tadi ya Posisi-posisi Terkadang kan Gak Sepenuhnya sadar Lagi tidur Terus Mungkin awalnya begini Ntar bangun-bangun Tahu-tahu Posisinya udah berubah Dan kalau satu sisi Cenderung mungkin Lebih spasma ya Di lengkung Daerah yang lengkung Yang satu over stretch Yang satu Lebih Agak pasif Jadi harus balance Harus seimbang Jadi jaga keseimbangannya Baik kita masuk ke pertanyaan dari email dulu ya Ini ada dua pertanyaan dari email juga nih Yang belum dibahas Jadi bagi pemirsa Yang ingin bertanya via email Silahkan kirim saja pertanyaan ke email kami Di drkualasinta Atyehu.co.id Format lengkapnya di bawah ini Pemirsa Nama usia Anda Atau usia pasien yang ditanyakan Setelah tempat tinggalnya Beserta pertanyaan Sedetail mungkin informasinya ya Baik Capek juga ya Dari Ibu Rosyana 29 tahun Pulau Gebang Atau Mbak Rosyana Bertanya seperti ini Dokter saya mau tanya Seputar nyari pinggang Di usia muda Saya dari waktu remaja Memang sudah sering sakit pinggang Oke kebetulan Kebetulan kalau lagi capek banget Pasti nyari pinggangnya ini Seperti sekarang nih Sudah dua bulan ini Pinggang saya tuh nyari sekali dok Sampai ke area Maaf Bokong katanya Dan kalau habis beraktifitas Benar-benar sakit dok Ini gejala biasa Karena sedang capek Atau kelahan aja Atau memang perlu diperiksa dokter Terima kasih Karena mungkin bagi sebagian orang Karena sudah dari remaja nih Dari muda Dari zaman dulu nih gitu Maklum-maklum Tapi jadi agak sulit membedakan dok Ketika yang memang Kapan ini serius Perlu ke dokter Mengingat usia juga semakin bertambah gitu ya Atau memang Ya udah dibawa santai aja Kira-kira dibawa istirahat aja Kira-kira bagaimana membedakannya juga Dan kapan waktu yang tepat juga Untuk ke dokter Apalagi di era yang Di tengah pandemi ini kan Untuk buat janji ke dokter kan juga Agak-agak apa ya Gak se-flexible dulu gitu ya Iya gitu kan Persiapannya Iya gitu ya Jadi bagaimana itu dokter Saran-sarannya aja sih Apalagi di kondisi yang seperti sekarang Jadi kalau dari remaja sering sakit Kemungkinan kalau tidak ada riwayat trauma Atau apa Adalah mungkin postur yang kurang baik Postur lagi-lagi Iya postur mungkin ya Karena kan tidak dijelaskan ya Kalau tidak ada riwayat trauma Tidak ada infeksi Tidak ada penyebab-penyebab lain Yang membahayakan Atau reflect tanda-tanda refres Seperti itu ya Oke Ada refleksnya juga nih Iya refleksnya Wow Kemudian kalau dia itu berulang-berulang Biasanya kan tipe nyiri kita bisa lihat ya Misalnya dengan istirahat sudah enakan Kemungkinan berasal dari otot saja Otot saja Penggunaan yang salah dan berlebihan Itu tadi Otot-otot pinggang Kalau dengan istirahat sudah membaik Ya mungkin harus dipertahankan Mungkin harus ditelaah lagi Apa yang menyebabkan buhnya Apakah duduk yang terlalu lama Di depan komputer atau apa Dengan posisi duduk yang mungkin salah dan benar Atau dengan posisi yang salah Kurang ergonomis Kurang ergonomis betul Maka lakukan Perhatikan faktor-faktor yang memperbaikinya Misalkan dengan olahraga SSS Ditingkatkan Nah yang dua bulan terakhir ini Kenapa kambuh itu juga Pasien harus tahu Harus tahu Mungkin bekerja di rumah saja nih Betul Bekerja di rumah saja Dengan mungkin kalau di kantor Posisi lebih ergonomis Kerja kerjanya Bisa jadi kan Kalau di rumah mungkin pakai meja Meja yang ala kadar Atau duduk lesehan bisa jadi ya Benar dok Bisa jadi karena banyak yang menurut seperti itu Nah itu dicermatin Kenapa dua bulan itu Dievaluasi lagi Tapi kalau seandainnya nyerinya Berkepanjang dan progresif Makin jadi Ya harus ke dokter Mau gak mau Karena jangan sampai menjadi Yang kronik tadi Nyeri yang kronik Sebelum ke dokter Apa ya Apa bisa di Kompres ya Apa sih Kompres Boleh Kompres S Boleh Kompres S ya dok ya Bukan hangat Kalau sudah nyerinya ekstrim Pas akut Itu kompres S Kalau sudah dua hari lewat Sudah agak berkepanjangan Bisa hangat Atau gunakan krim-krim analgetik Oh iya Itu untuk di rumah ya Sama cobalah dengan eksersis Biasanya kalau karena otot Dengan eksersis Stretching dan lain-lainnya Akan membuat lebih nyaman Kalau di Pijat itu apa? Kebiasaan pijat itu bagaimana dok? Pijat Batu duduk dengan struktur yang mungkin agak Keluar jalurnya itu Apa namanya Tidak alignmentnya Tidak Keluar dari jalur yang Seperti itu Nah itu yang high risk kali Nanti risiko penjepitan syarat Dan tentunya dengan komplikasi Mudah-mudahan ya enggak lah ya Mudah-mudahan yang karena tadi Otot aja Karena posisi duduk Posisinya Itu yang kurang tepat Perlu dievaluasi lagi Apalagi mungkin Kan kita enggak tahu Yang enggak dijelaskan juga nih Apa dua bulan ini kan Di rumah aja kerjanya kan Jadi Posisinya kurang ergonomis Kurang diperhatikan Begitu ya Oke Baik Jadi perlu dievaluasi juga Untuk hal yang seperti itunya juga ya Ibu atau mbak Rosyana Begitu ya Baik Pertanyaan selanjutnya dok ya Dari Bapak Suhari 50 tahun Bekasi Kepada dokterku Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam sejahtera Saya profesi karyawan kantor Mohon diterangkan Masalah kesehatan pada saya Sebagai berikut Saat menunduk Atau ruku sholat Perut bagian atas kanan Ini spesifik ya Terasa sakit Dan di saat yang bersamaan Pinggang belalang saya Terasa nyeri Adakah kaitannya dokter? Mohon saran dok Terima kasih Jadi setiap sholat Saat ruku Ruku terutamanya Ya gak nyaman gitu ya Perut Bagian kanan atas Dan pinggang belakang Terasa nyeri Oke Ini nampaknya udah cukup lama kali ya dok ya Atau aku gak ngerti juga nih Gak dijelasin ya Tapi kan setiap sholat kan pasti Sari lima kali belum sholat sunat Atau apa gitu Berasa gak nyamannya gitu kan Bagaimana dok Supaya ibadahnya juga tenang Lancar Keluhannya berkurang Saran-sarannya bagaimana Saya kurang Itu kan kurang jelas informasinya ya Kurang jelas ya Karena memang Nyeri pinggang itu Ada juga yang dari organ River pain Tapi kasusnya kecil Ya Kalau kita lihat dari Keluhannya Perut kanan atas Yang ada kan disitu Daerah liver Daerah ampedut ya Nah itu mungkin lebih Harus Penyakit dalam Penyakit dalam Tapi kalau yang berkorelasi dengan Posisi Rukuk tadi Itu kemungkinan Dari otot Ya karena Pada saat kita berdiri Dia mungkin Bapak kurang Eksersis ya Jadi otot-otot Karyawan kantor Ya karyawan kantor Banyak duduk mungkin ya Jadi otot punggung belakang itu Berada dalam kondisi spasme Begitu rukuk Maka dia Seperti ditarik Stretch Jadi kalau Dia merasa Apa namanya Merasa Gak nyaman Karena yang biasanya Memendek Otot Para lumbar pinggangnya itu Kemudian saatnya merukuk Jadi ditarik Jadi sebenarnya Gak terlalu masalah Sebenarnya Kalau Beliau bantu dengan Eksersis tadi Eksersisnya ini ya Dicoba dulu Sebelum sholat mungkin Atau bangun tidur Atau apa ini Lakukan seperti itu Bangun tidur Mau tidur Atau sebelum sholat Stretching dulu sebentar Stretching ya Tapi sebenarnya sholat itu Gerakan yang paling Stretching-stretchingnya Asal jangan dikejut aja Jangan buruk-buru Tapi ini apa Untuk kondisi yang Mungkin dalam kasus Slow back wind yang Berat gitu ya Sholatnya mungkin Yaudah jangan Jangan dipaksakan Yang harus gini Jadi mesti Duduk juga gak masalah Bagaimana dok Pada saat itu aja Atau mungkin Sementara aja Atau kalau udah membaik Ya normal lagi Juga gak apa-apa Atau dilihat-lihat juga Usia juga Atau bagaimana dok Tergantung kasusnya Tergantung kasus ya Tergantung kasusnya Kalau mau dibahas Panjangan dong Kita judul dulu sebentar ya Nanti diunisikan kembali Di segmen terakhir ya Baiklah pemirsa Jangan kemana-mana Taplah bersama kami Kami akan kembali Setelah pesan-pesan berikut ini Ya pemirsa terima kasih Dan masih bersama kami Di program dokterku Masih membahas Mengenai low back pain Bersama dengan dokter Ida Narulita Dewi SPKFR Beliau adalah dokter spesialis Kedokteran fisik dan rehabilitasi Dari rumah sakit Hermina Jatinagara Dokter dilanjutkan di segmen terakhir Sebelum ke kesimpulan Ini seputar ini sih Tadi kan ada Treatment gitu ya Pengobatan tuh harus Dilihat secara komprensif Terus juga bener-bener butuh Dukungan juga dari pasien Dan juga keluarga pasien Tentunya yang setiap hari Mungkin mendampingi Bantu mengingatkan Apalagi kalau yang pasiennya Agak-agak bergantung Dengan orang lain Jadi sebenarnya Bagaimana sih dok Untuk di rumah sakit Tadi ada treatment apa sih Yang perlu dilakukan secara rutin Dan di rumah juga Home programnya Sampai benar-benar dikatakan Ini udah aman lah Kondisinya Dan jangan sampai Kambuhan-kambuhan lagi Dengan modifikasi lifestyle Seperti apa tentunya Silahkan dokter Kalau di rumah sakit Seperti yang tadi Sudah dijelaskan ya Kalau nyeri berkepanjangan Misalkan lebih dari 2 minggu Sebaiknya memang Cepat dilakukan terapi Di rumah sakit yang ada adalah Untuk di rehabilitasi medik Ada terapi diatermi Terapi ultrasound Terapi laser Kemudian ada tens juga ya Untuk memblok sarap nyeri Kemudian Latihan-latihan juga diberikan Edukasi pasien Nah itu yang harus diterapkan Juga di rumah Selain dilakukan di rumah sakit Diajarkan di situ ya Kemudian Kalau nyerinya Sangat ekstrim Kadang-kadang Kita berikan juga Obat oral Kemudian Kita berikan juga Korset Bisa jadi ya Alat bantu ya Untuk mensupport Sebenarnya korset itu Perannya adalah Sebagai Reminder saja Supaya jangan Selain menjaga Menguatkan Membantu menguatkan Karena otot-otot di dalam Masih mengalami inflamasi Selain menguatkan Juga Reminder Jadi pasien tidak melakukan Aktivitas yang salah Misalnya membungkuk Di situ Kan ada Di belakang ada Besi Upright Seperti itu ya Yang membantu Untuk mengingatkan Tapi meskipun pasien itu Memakai korset Kontrol postural Harus tetap dilakukan Seperti itu Olahraga bagaimana dok Artinya kan Idealnya bernang ya dok Tapi lagi kayak begini dok Artinya kan Kita Waduh Luar rumah aja kan Perlu jaga-jaga banget Apa yang bisa dilakukan Di olahraga di rumah Yang gak high impact Tapi juga Bantu mengurangi nyeri Bagi pasien-pasien Dengan low back pain dok Bisa tadi dilihat Di slide tadi ya Terus aja dilakukan Stretching dulu Baru lakukan Latihan penguatan Abdomen dan Tulang belakang Sebenarnya hal-hal simpel Yang memang butuh motivasi Motivasi disipin Dukungan dari keluarga Tentunya bagi pasien juga Kurang lebih seperti itu Tapi kalau dari Pola makan Atau mungkin Normal aja ya dok Artinya gak depan tangan Atau apa Cuman dijaga Jumlahnya supaya Jangan Melampaui Jangan obes Jadi kalau yang pasien-pasien Maaf dengan Kelebihan berat badan Disarankan ya dok Untuk ke Aligizi Atau apa gitu Boleh aja gitu ya Untuk program penurunan Supaya bebannya tadi Gak terlalu Berhenti pinggang Terlalu apa ya Silahnya Over juga gitu ya Kurang lebih seperti itu Dan gitu dok Sebelum closing statement Mungkin gini Untuk membedakan Ini nyarinya Yang ada red flagsnya Atau enggak Itu mungkin bagaimana dok Karena kan kita kan Kadang-kadang gak Gak paham nih Red flags itu apa sih Jangan-jangan Memang tadi ada infeksi Kan kalau ternyata ini Apa tumor Ada apa gitu kan Takutnya gitu ya dok Jadi bagaimana sih dok Untuk tips-tipsnya juga Supaya kita juga Jangan terlampau khawatir juga Tapi jangan terlampau cuek juga Walaupun ini namanya low back pain Katanya umum terjadi gitu kan Jadi bagaimana dong Jadi memang low back pain Yang kalau karena muskuloskeletal tadi Itu memang kasusnya tinggi Tapi yang red flag itu Sangat sedikit sih Sekitar 3% Sedikit ya Cuman untuk membedakan Adalah tipe nyerinya Kalau misalkan karena muskuloskeletal Dengan istirahat mungkin lebih baik Dengan stretching Ekserses Juga akan lebih nyaman Tapi kalau karena faktor tumor Faktor infeksi Pasti nyerinya akan bertambah terus Seiring dengan meningkatnya Infeksi di dalam tubuh Benar-benar Jadi dari tadi ya Kualitas nyerinya Nyerinya itu sendiri gitu ya Betul Baiklah dokter Karena waktunya juga terbatas Jadi closing statement Yang ingin disampaikan dokter Singkat saja Kepada kita semua Selakan dokter Jadi untuk mengatasi nyeri pinggang Penting sekali yang pertama adalah Kontrol postural tadi Kemudian eksersis Latihan Apa namanya Latihan penguatan otot-otot perut dan otot pinggang Itu penting Dan disiplin Disiplin Frekuensi dan intensitasnya Seperti itu ya Yang harus dijaga dengan baik Kemudian Menjaga Berat badan Itu penting ya Khususnya perempuan Satu lagi mungkin Perempuan juga Berkaitan dengan perempuan Yang suka menggunakan high heel Nah itu penting juga Ya Lifestyle Nah seperti itu Kemudian Jika ada nyeri yang Tidak membaik Atau makin progres Sebaiknya konsultikan ke dokter Oke baik Jadi kenali faktor resiko masing-masing Kalau sudah ada tanda Coba diperhatikan Kapan konsulnya Atau mungkin hal-hal yang tadi Perlu diperhatikan Modifikasi lifestylenya juga Perlu dijalankan Begitu ya dok ya Artinya gaya hidup yang seimbang Baiklah dokter Terima kasih dokter Ida Telah berbagi ilmunya disini Insya Allah Membawa banyak manfaat Untuk orang banyak ya Sukses berkas lalu Untuk dokter dan ilmu dokter Baiklah Kemirsa Terima kasih juga Anda telah mengikuti program ini Saya Rini Ayu Nintias Beserta sukruyam tugas Mohon undur diri Dari hadapan Anda Terima kasih dan Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!